Baik, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pokok pembicaraan tentang model pemberdayaan masyarakat. Jadi video ini akan membahas tentang model pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti apa model pemberdayaan masyarakat itu? Baik. Jadi nanti kita akan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dan dimulai hari ini kita akan membahas tentang pertama adalah mandat pemberdayaan masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan dan kearifan lokal. Dan yang ketiga adalah pilihan model pemberdayaan. Ada banyak model pemberdayaan. Ada PAR, Participatory Action Research. Itu model yang pertama. Ada Asset-Based Community Development, ABCD. Itu juga yang kedua. Ada Community Based Participatory Research. Ada CBPR, ini yang terbaru. Dan juga ada juga bisnis model canvas. Itu BMC. BMC ini khusus untuk pemberdayaan yang berthematik kewirausahaan. Dan nanti kita akan juga membicarakan tentang teori pemberdayaan deliberatif. Jadi ada teori pemberdayaan deliberatif yang mengadaptasikan dari model-model pemberdayaan tadi itu. Model PAR, lalu ABCD, lalu CBPR, dan BMC. Nah, setelah itu nanti kita akan coba untuk membuat skenario tentang pemberdayaan masyarakat. Baik ada tema literasi membaca dan numerik. Ya, numerik. Matematika. Ada proyek kemanusiaan. Ada proyek di desa. Ada kewirausahaan. Dan ada proyek independen. Itu adalah skenario nanti seperti apa. Dan saya yakin bahwa desa-desa di tempat Bapak-Ibu semua itu juga pernah dilakukan pemberdayaan. Nah, dengan demikian nanti ke depannya mungkin Bapak-Ibu akan mengerti pemberdayaan itu seperti apa. Sehingga nanti ketika ada kelompok yang mencoba untuk menawarkan pemberdayaan kepada masyarakat kita, kita bisa menilai apakah ini pemberdayaan, ataukah hanya sekedar pembangunan, ataukah hanya sekedar safari pembangunan, atau hanya sekedar mampir tidur, atau pindah tidur. Jadi nanti Bapak-Ibu akan mengerti pemberdayaan itu seperti apa. Karena berbeda antara pemberdayaan dengan pembangunan. Nah, baik Bapak-Ibu. Mungkin lebih lanjut adalah mandat pemberdayaan. Jadi nanti kita akan membahas mandat pemberdayaan itu. Hari ini kita hanya memperkenalkan sekilas-sekilas saja Bapak-Ibu ya tentang mandat pemberdayaan ini. Mandat pemberdayaan masyarakat itu. Jadi ada universitas dan masyarakat itu tidaklah terpisah, Bapak-Ibu ya. Jadi jika terpisah, lalu ilmu memisahkan diri dari masyarakat. Lalu pertanyaan Bacon, apa tujuan menciptakan ilmu pengetahuan jika tidak memiliki manfaat bagi masyarakat? Ini pertanyaan yang sudah lama ya. 1936, apa manfaatnya kalau tidak memiliki manfaat bagi masyarakat? Jadi John Cui juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan yang memiliki keterkaitan dengan sosial kemasyarakatan dibanding hanya membiarkan terisolasi dan hanya dibanggakan sebagai sebuah budaya akademik yang tak terhubung dengan masyarakat. Jadi ketika mahasiswa atau ketika mahasiswa itu melakukan kuliah di luar kelas atau melakukan pemberdayaan misalnya, itu ada sambutan baik dari John Cui bahwa itu mencirikan bahwa ada pendidikan progresif ya. Kombinasi antara teori yang dapat di kelas melalui proses pendidikan dan pengajaran dengan praktik dalam pendidikan melalui proses pengamalan real dalam kehidupan yang dianggap John Cui sebagai inti dari pendidikan progresif yang berdampak pada perubahan sosial. Nah, yang kedua adalah emancipatoris. Jadi ketika nanti ada mahasiswa atau Bapak-Ibu nanti melakukan pemberdayaan pada masyarakat, itu Bapak-Ibu telah mempraktikkan belajar sosialnya, Ambramas. Ini belajar teknis, berinteraksi dengan alam, belajar praktis, berinteraksi dengan orang sekeliling, dan belajar emancipatoris. Berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran tentang perubahan transformasi kultural dari lingkungan sosial. Dan yang ketiga adalah berpihak demi kebaikan. Paolo Freiro telah menegaskan bahwa pendidikan itu tidak netal, tapi berpihak pada mereka yang tertindas dan mendorong pada perbaikan. Atau Antoni Kramski menegaskan intelektual organik bagi mereka yang tidak hanya berkutat dengan pengembangan keilumuan ansi, tapi juga memiliki kepedilan dan kesadaran juang dan aksi untuk perbaikan keadaan manusia. Foucault menyebut sebagai intelektual spesifik yang memiliki pengetahuan alternatif memproduksi konstitusi sendiri. Nah, ini adalah peran intelektual. Jadi apakah ketika kita ini telah menyelesaikan pendidikan S1, S2, atau satu, apakah kita ini hanya sekedar intelektual tradisional yang hanya bekerja di atas meja, melegitimasi kekuasaan, itu kata Kramski. Atau intelektual organik yang bersama kaum tertindas mengartikulasi kepentingan kelompok marginal, lebih bermanfaat pada kelompok marginal. Atau intelektual universal. Hanya mengumumkan prinsip-prinsip umum, kata Foucault ya, sebagai guru kebenaran dan keadilan. Pemegang kebenaran hanya pintar menggurui dan hanya berjaksana dalam memberi nasihat. Atau intelektual spesifik. Mampu menyampaikan kebenaran orang lain, mampu menyampaikan kebenaran diri sendiri, ada relasi antara kata dan tindakan, benar dalam kata-kata dan tindakan. Atau al-Wur Said, membedakan antara intelektual dan profesional. Jadi, intelektual itu, dia berada di luar kekuasaan, dia bersama masyarakat marginal, membela kebenaran. Kalau profesional itu mempusturkan diri pada lingkaran kekuasaan, membela kepentingan penguasa, menyembunyikan kebenaran, walaupun menindas masyarakat. Nah, ini adalah peran intelektual. Kenapa kok kita diberi mandat untuk mengabdi pada masyarakat? Baik, Bapak-Ibu. Yang kedua nanti kita akan membicarakan tentang pemberdayaan dan kearifan lokal. Apa sih hubungannya antara pemberdayaan dan kearifan lokal ini? Nah, seringkali kearifan lokal itu disandingkan dengan pemberdayaan sosial. Memang betul. Kearifan lokal itu terkait dengan kecenderungan masyarakat. Pola berlaku yang khas atau budaya aktual yang sedang berlangsung. Di Jawa Timur misalnya ada kultur, masyarakat, atau cenderung sosial. Tidaklah tunggal, tetapi jamaah kalau di Jawa Timur ini. Jadi kalau kita merujuk pada bukunya Ayu Sutarto misalnya, wilayah Jawa Timur ini terdiri dari 10 telatah kawasan budaya. Nah, telatah kebudayaan besar ada empat. Ini Mataraman, Arek, Madura, Pulau, Pandalungan. Sedangkan telatah yang kecil terdiri dari Jawa Panoragan, Ocing, Tengger, Madura Mawayan, Madura Kangean, dan Samin. Sedulur Singkep. Nah, telatah ini yang kemudian membedakan krasi masyarakat di Jawa Timur berdasarkan wilayahnya. Jika disedarkan dari segi kebudayaan, Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi empat sub-kebudayaan. Arek, Madura, Mataraman, Tapal Kuda, dan Pendalungan. Jadi nanti kita yang kedua akan membahas tentang pemberdayaan dan keharifan lokal. Nah, ini ada petanya. Kita budaya Jawa Timur, ini Bapak-Ibu, ada warnanya ini. Ada warna hijau, biru, ada warna kuning, dan ada warna orange. Nah, coba ini terlihat pada peta budaya Jawa Timur berwarna hijau. Adalah budaya Madura, pulau. Dia ini masyarakat budaya jenis Madura berbahasa Madura. Berwarna orange adalah kebudayaan Mataraman. Dia ini masyarakat budaya jenis Jawa. Biru adalah wilayah wongkulon atau pendalungan budaya Jawa dan budaya berakulturasi menjadi satu kebudayaan baru bernama budaya pandalungan. Mereka menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Madura. Baik, Bapak-Ibu yang mengambil mata kuliah pemberdayaan, model pemberdayaan masyarakat, tolong memberikan komentar di bawah itu, Bapak-Ibu dari mana asalnya? Nah, dari mana? Dari desa apa? Dari kecamatan apa? Kabupaten apa? Lalu identifikasi kira-kira Bapak-Ibu ini masuk ke budaya yang mana? Kan gitu ya. Nah, tolong diberi komentar di bawah ya. Sehingga nanti itu ketika Bapak-Ibu ini sudah mengerti tentang karastik desanya, maka pemberdayaan ini harus benar-benar apa ya? Harus spesifik ya. Karena sebenarnya adalah kebudayaan itu menjadi pendorong utama dari pemberdayaan. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, tolong tadi itu tuliskan ya. Tuliskan di bawah komentar ya. Bapak-Ibu dari mana? Lalu gara-gara budaya apa? Gitu ya. Lalu kearifan lokalnya seperti apa ya? Kearifan lokalnya seperti apa? Ya, ini lagi ngomong si kecil ini. Ini senyum-senyum saja ini si kecilnya. Oke, baik. Ini lagi ngomong. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, yang ketiga nanti kita akan coba membicarakan tentang pilihan model pemberdayaan. Jadi, model pemberdayaan itu berkembang ya. Selalu berkembang, Bapak-Ibu ya. Tidak apa ya. Jadi, dulu itu yang paling terkenal itu PAR ya. Participatory Action Process ya. PAR. Participatory Action PAR ya. Nah, ini PAR ini sebenarnya ya model tapi sebenarnya ada model yang model yang model yang sebelum PAR itu adalah model yang datang ke masyarakat lalu dia melihat masalahnya apa lalu memberikan apa yang diminta masyarakat. Itu model yang lawas. Model yang lawas. Nah, kalau yang model PAR ini adalah ada ini ada pendidikan kritisnya ya dan memahami penindasan. jadi PAR ini lebih ke ada pendidikannya lalu ada penelitiannya. Diawali dari penelitian dulu baru dilakukan pemberdayaan baik PAR. Nah, PAR-nya ini ada jenis ada RRA ada PRA. Ini nanti kita akan Bapak-Ibu harus paham betul tentang PAR itu seperti apa ya. Kita akan membicarakan di kesempatan yang berikutnya. Nah, lalu ada ABCD ya Asset Based Community Development ya. Jadi, ini fokus pada kalau beberapa metode sebelumnya itu lebih pada fokus pada masalah ya. Seperti PAR itu fokus pada masalah ya. Dilakukan penelitian dulu masalahnya apa, lalu nanti penyelesaiannya apa. Nah, kalau yang ABCD ini tidak fokus pada masalah, bukan pada masalah dan kebutuhan, tapi dirancang untuk merangsang pengorganisasian masyarakat, menghubungkan dan memanfaatkan bantuan dari lembaga. Bukan itu ya, bukan dirancang untuk itu ya. Jadi, ABCD ini lebih pada malah mengidentifikasi aset ya, kekuatan dan peluang yang ada di masyarakat itu. Jadi, mengorganisir kekuatannya apa di masyarakat ini sehingga banyak waktu digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan masyarakat itu dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi organisasi, dari sisi asosiasi, dari sisi kelompok, dari sisi hubungan sosial, itu dipetakan sehingga nanti ketemu sebenarnya aset masyarakat itu seperti apa. Lalu, sebenarnya yang ada lagi itu adalah CBBR. CBBR ini dia mencoba mengkombinasi dengan part tadi dia diawali dengan penelitian lebih dulu. Diawali dengan penelitian dulu, baru nanti dicarikan masalahnya bersama masyarakat. CBBR lebih menekankan pada kolaborasi dengan masyarakat, dengan mitra. Jadi, di CBBR ini berbeda dengan part tadi melakukan penelitian dan penelitian mungkin yang melakukan itu adalah fasilitator, bukan mitra. Tapi kalau di CBBR ini yang melakukan penelitian itu adalah kolaborasi antara antara mitra dengan antara fasilitator. Jadi, fasilitator itu orang yang mencoba untuk menjadi agen perubahan pemberdayaan. Lalu, mitra itu mereka yang dikenai pemberdayaan. di CBBR itu mereka berkolaborasi betul dari awal melakukan penelitian dari awal sehingga nanti menghasilkan apa nanti akan dirumurkan masalahnya akan diselesaikan secara bersama itu adalah CBBR. Nanti kita akan memahami betul itu terutama part terutama ABCD dan juga CBBR. Bapak-Ibu, memang ada perbedaan antara PAR, ABCD, dan CBBR. Misalnya, yang pendekatan lama sebelum PAR itu, itu program dibuat lebih dahulu. Program dibuat lebih dahulu di kampus atau oleh fasilitator. Program dibuat oleh fasilitator itu pendekatan paling lama. Saya disalah mereka paling ahli, lalu mitra tidak paham, sehingga dibuatkan program tidak. Kalau PAR itu mengidentifikasi gejala, masalah, dan akar masalah yang dihadapi komunitas dengan kanvas pohon masalah. Jadi itu kalau PAR mengidentifikasi masalah. Tapi agak-agak sama dengan dekatan lama. Jadi PAR ini juga yang melakukan identifikasi adalah fasilitator. Kalau ABCD ini sudah berbeda, mulai pemetaan aset dan kekuatan yang dimiliki masyarakat bersama mitra. Benar-benar waktu digunakan habis untuk memetakan berapa jumlah musola, berapa jumlah masjid, berapa jumlah komunitas, berapa jumlah pencinta petani, pencinta burung, misalnya komunitas sampah, jadi dipetakan semuanya. Lalu kalau CBPR itu adalah memanfaatkan hasil penelitian. Penelitian pengembangan komunitas dengan mitra itu. Dan nanti akan dicari bagaimana cara melakukan perubahan. Jadi kalau yang pendekatan lama itu sebagai donor pembiaya program itu adalah fasilitator. Kalau PAR itu aset dipetakan untuk menjaga masalah. Yang disaruh itu masalahnya. APCD itu tidak. Yang dijari adalah kekuatan asetnya itu. Kekuatan aset untuk mengorganisir dan memobilisir masyarakat. Tapi kalau yang CBPR itu lebih informasi proses dan hasil dari penelitian didisiminasi dalam aksi dan kebijakan. Itu yang CBPR. Jadi itu bedanya. Kalau yang fokus pada kebutuhan komunitas pemberian ekonomi lebih ke fisik kalau pendekatan lama itu. Kalau misalnya mahasiswa KKN itu selalu ditanyain mau bangun apa fisiknya. Tapi kalau PAR itu masyarakat sebagai aktor sudah mulai memberikan perhatian pada mitra. Lalu abis itu juga masyarakat sebagai aktor dan juga CBPR masyarakat sebagai aktor. Kalau yang dibendekatan lama ini masyarakat sebagai objek dan klien. Kalau dalam PAR itu fokus menjawab kebutuhan dan berpihak pada kebutuhan marginal. Kalau marginal. Kalau ABCD mandiri dan berkelanjutan. Kalau yang CBPR itu diawali dengan topik relevansi praktis untuk anggota masyarakat dilakukan secara kolaboratif oleh pemangku kepentingan. Oke, baik. Nanti kita juga akan membicarakan tentang dari pemberdayaan deliberatif dari pemberdayaan yang khas sosiologi. Jadi pemberdayaan itu memang harus apa ya. Tadi itu harus semua hampir mulai dari PAR, melalui ABCD, melalui CBPR itu harus ini antara fasilitator dengan mitra itu harus benar-benar kolaborasi kolaborasi dalam mendesain program kerja dulu. Nah, untuk mendapatkan desain program kerja ini perlu nanti melalui inkulturasi outreach nanti-nanti seperti apa outreach itu inkulturasi seperti apa kita akan bahas. Lalu perlu analisis hacking ada penentuan skala prioritas. mendesain program ini harus bersama warga bersama mitra bersama stakeholder dan itu melalui tahapan ini tadi itu inkulturasi out trade analisis hacking dan skala prioritas. Yang kedua tahapan yang kedua adalah mengembangkan perangkat kerja atau disebut dengan retreat setelah pekurang kerja ditemukan lalu mitra sudah ditemukan stakeholder ditemukan lalu ini pengembangan perangkat kerja jadi mengorganisir kelompok itu mitra itu diorganisir dibuatkanlah kelembagaan itu ya pertama itu lembaga ada MOU ada SPK nah jauh dibuatkanlah norma-norma disitu ya ada normanya seperti apa jadi sudah dibuatkan perangkat bagian perangkat apa yang tergantung pemberdayaannya modelnya apa misalnya kalau meningkatkan literasi membaca dan matematika ya soal-soal perangkatnya itu dibuat ya kalau kewirausahaan ya sama perangkatnya adalah ada workshop lalu melatih melatih mereka untuk memperkuat skill maka ini tahap kedua ini disebut dengan retreat retreat ini adalah semacam kalau tadi outrate itu adalah lebih ke mendekatkan masyarakat mendekati masyarakat keliling mencari mitra mencari stakeholder kalau yang retreat ini lebih ke ini lebih ke dalam jadi menyatukan kelompok itu memberikan visi memberikan misi memberikan norma memberikan nilai apa yang tidak boleh dilanggar itu disitu lebih pada melatih internal lalu ada implementasi implementasi ini tahap ketiga dari pemberdayaan jadi berupa implementasi program kerja melalui kolaborasi harus berlatif harus buahnya membangun kerjasama dengan stakeholder itu ada di tahap ini lalu ada diseminasi hasil pemberdayaan bagaimana cara melakukan diseminasi hasil pemberdayaan dengan cara apa dengan media apa ini nanti kita akan bahas semua kalau ada monitoring dan evaluasi apa sih monitoring dan evaluasi itu apa yang dimonitoring apa yang dievaluasi kita akan coba memasuk di teori pemberdayaan deliberatif itu jadi ini nanti akan Bapak Ibu nanti akan punya pekal sudah bisa punya pekal tentang model-model pemberdayaan dan juga punya model tentang teori pemberdayaan itu adalah nanti akan lanjut bahasanya nanti baru nanti kita coba untuk aplikasi pemberdayaan bagaimana kira-kira pemberdayaan proyek GDSI itu seperti apa pemberdayaan dengan kewirausahaan itu seperti apa pemberdayaan dengan apa dengan tematik misalnya meningkatkan literasi membaca dan matematika itu seperti apa nanti kita akan coba seperti itu ya Bapak Ibu mungkin ini adalah ulasan baik tadi silahkan ya mengerjakan tadi itu kira-kira Bapak Ibu ada tinggal di mana lalu nanti kulturnya apa lalu kearifan lokalnya seperti apa gitu ya nanti seperti itu baik Bapak Ibu mungkin itu ya karena ini sambil ngomong ya oke baik terima kasih demikian saya kami sampaikan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati